PEMBANGUNAN PLTA Dalam pemeriksaan tersebut, pembangunan PLTA Jati Gede dinilai telah berjalan sekitar 73 persen, meskipun sejumlah sarana dan fasilitas pendukung lainnya masih terus dilakukan pengerjaannya. Menurut keterangan Vice President Corporate Communication PT PLN Dwi Suryo Abdullah, pihaknya kini memastikan pengerjaan PLTA Jati Gede yang akan mengeluarkan daya berkapasitas 2x55 MW tersebut dapat membantu suplai Jawa dan Bali. Berada di PLTA Jati Gede ya, yang pada saat ini kita tahu bahwa fase konstruksi itu sudah mencapai 73 persen, di mana PLTA Jati Gede ini itu dibangun sejak tahun 2015 dan insya Allah nanti pada September 2020 itu sudah bisa komersial update ya. Dalam pembebasan tanah yang dilakukan untuk PLTA kini sudah selesai seluruhnya dan hanya menyisakan 25 persen pengerjaan hingga tahun 2020 mendatang.